Pemirsa Ketua Real Estate Indonesia menemui Cermen MNC Group Haritani Sudibyo yang juga merupakan Dewan Penasehat REI. Pertemuan dengan HT terkait dengan program sejuta rubah yang ditetapkan Presiden Jokowi serta Pertemuan Dunia Para Pengembang Perubahan atau VFC KBM yang akan berlangsung di Bali pada 5-8 Desember 2018 mendatang. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan dunia para pengembang perumahan. Sebanyak 68 negara dan 400 delegasi asing akan bertemu di Bali pada 5-8 Desember 2018 mendatang. Pertemuan juga dihadiri seribu anggota REI dari seluruh Indonesia. Event para pengembang seluruh dunia itu akan diawali dengan Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia atau RAKERNAS DPP REI. Beberapa hari yang lalu kami sudah menghadap Bapak Presiden. Beliau sejauh ini sangat antusias. Saya kira ini adalah program atau pemerintah yang didukung oleh kami di sektor swasta. Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait dengan hunian rakyat, Ketua Umum DPPP REI menemui Hari Tanu Sudibyo, Chairman MNC Group yang juga sekaligus menjadi Dewan Penasehat REI. Menurut Sulaiman Sumawinata, pihaknya menyampaikan beberapa hal kepada Hari Tanu Sudibyo, di mana salah satu pembahasannya adalah program Sejuta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Ya, kami berkunjung ke Pak Hari Tanu saat ini sebagai beliau adalah anggota Dewan Penasehat REI. Nah, ada tiga hal yang kami sampaikan kepada beliau bahwa topik utama dari pertemuan nanti adalah kita akan mendukung tiga program strategis dari pemerintah yang kebetulan menjadi kompetensi dari REI. Seperti diketahui, masalah perumahan rakyat menjadi salah satu tema yang diangkat dalam FIAPCI Global Business Summit di Bali Desember mendatang. Dari Jakarta, Iswari Anggit, Raga Firdaus, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!